Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kalian ya yang kita bikin video kemarin 2 minggu berturut-turut di danau lagi gak ada putih ini lagi ngebung putih jadi kita langsung prepare untuk pernah kutu air lagi jadi kalau kalian lihat di belakang ini kandang ayam baru posisinya baru jadi 2 hari dan ini kutu air udah ngebung jadi kita akan lihat proses nyeroknya biar kalian juga bisa melihat proses nyerok kutu air dan perkembangan sama yang ada di atas ya jadi di atas udah banyak banget ikan yang lagi tahap mutasi untuk kita sortir di akhir bulan ini akan panen ribuan ekor ya ribuan ekor akan kita panen he multi sama barongsai dan kita akan serok dulu untuk pakan di sore hari ini ya jadi kalian bisa lihat langsung ya kan selamat menikmati ini udah selesai di serok ya jadi ini udah selesai di serok yang di sebelah sana gak kita serok kak jadi yang kita serok yang sebelah sini sama yang di bawah sini yang di sebelah sana enggak jadi biar regenerasi buat besok biar putih yang enggak habis nah di atasnya ini pakai ayam sama kayak waktu pertama kita bikin video ternak kutu air yang pertama 2020 kalau kalian lihat kandang ayamnya ini lumayan ini panjangnya 4 meter lebarnya satu setengah dan ini ayamnya ayam kampung kita baru beli kemarin setengah box seharga 400 ribu atau bisa dibilang satu ekornya 8 ribu dan ini pakai ayam kampung jadi kalau kalian lihat ini pakai ayam kampung nah ini ayam kampung kenapa kita pakai ayam kampung karena kita mengarah kita mengambil kotorannya kita mengambil kotorannya untuk pakan si kutu air jadi kalau misalnya ayam negeri kita udah pernah coba dan dia enggak bisa makan sama sisa makanan ayam negeri kebanyakan pakai pur nah sedangkan ayam kampung kalau udah agak besar kita pakai campuran nasi sisa makan jadi lebih hemat makan juga karena kita mengarahkan mengutamakan kotorannya itu biar lebih prepare kutu air bukan ternak ayam tapi kita ngambil kotorannya itu untuk ternak kutu air dan Alhamdulillah kutirnya udah mulai banyak jadi kita dibantu sama usus ayam jadi usus ayam kita beli 10 ribu dan usus ayamnya itu yang masih ada kotoran atau bukan yang bersih jadi bukan yang bersih kalau yang bersih itu enggak dapat jadi kalau yang bersih itu dia enggak makan lah nah ini kutu air masih banyak ini masih banyak lah jadi ini akan dipanen besok lagi masih ngebum sampai sana tuh kita zoom ya ini tuh merah-merah jadi ini Alhamdulillah cukup untuk ngehandle pakan sekarang yang lagi sulit di alam ya kita akan lihat ke farm depan ya ini panen untuk pakan sore hari ini lumayan nah ini udah di farm lah jadi kita selesai serok langsung proses penyaringan jadi kalau kalian tanya ah saringannya pakai yang mana kita pakai satu set lah jadi kita beli di apa di shopee serokan kutu air kan sama saringan penyaring sampah nah kita tinggal saring di sini aja pakai baskom jadi penyaring ini fungsinya biar memisahkan si jentik sama si kutu air nah kutu air buat pakan yang di atas jentik nyamuk buat yang di bawah jadi nggak ada yang sia-sia Alhamdulillah jadi kalau kalian lihat ini banyak banget kutu air ya kalau perkiraan kita dapat setengah kilo lebih tapi nggak sampai sekilo lah tapi cukup nggak sih ah Alhamdulillah cukup ah jadi kalau misalnya kalian tanya ini rejeki banget ah di alam itu lagi susah banget di danau yang bisa kita nyerok udah 2 minggu kita nyerok di danau nggak ada kemarin kita nyerok dapat cuma staker kalau beli staker itu cuma 20 ribu nah kalau misalnya kita dapat staker doang itu bisa buat ngebantu Alhamdulillah tapi hitungannya mendingan kita belilah daripada kita nyerok cuma dapat staker apalagi kita berangkat jam 4 resikonya itu apa bukan main karena kita ngerinya itu bukan sama setan tapi sama begal jadi kita ngeri-ngeri disitu doang jadi mendingan kita beli nah Alhamdulillah lagi susah kita ada pakan kutu air kita ternaknya udah seminggu yang lalu ah jadi usus ayamnya itu kita beli yang ada kotorannya jadi jangan kalian beli kotoran ususnya itu yang udah bersih atau yang udah dibersihkan jangan tapi kotoran yang masih ada kotoran ayam di ususnya jadi beli 10 ribu aja banyak banget kemarin kita beli Alhamdulillah nah itu dikasihnya setiap dua hari sekali gak masalah itu gua dikasih info dari subscriber di YouTube jadi mereka ada yang WA langsung pakai usus ayam yang masih ada kotoran jadi Alhamdulillah kita dikasih tahu dan kita langsung praktekkan Alhamdulillah ngebum terus kita pakai ternak ayam juga biar ngebantu kotorannya itu jadi kalau udah ada kotoran ayam kita gak pakai usus lagi ah karena memang udah ada pakan alami si kutu air itu dari kotoran ayam ayam kampung ya ah karena memang kalau ayam kampung itu dia pakannya itu lebih hemat lah jadi bisa makan yang lebih bandel kalau ayam negeri susah makan yang bisa tekor karena kita bukan ternak ayam tapi ternak kutu air ah jadi kita ngarahi kotorannya aja nah ini udah bersih ah tuh jadi kesaring ya ah nih nah kita tinggal bersihkan aja disini ah nanti buat si jentik nyamuk ini buat si kutu air Alhamdulillah ah tuh ini mantap banget rejeki kita akan angkat dulu ya ah nih nah ini hasilnya ah Alhamdulillah ini rejeki banget ah kutu airnya merah kasar dan ini Alhamdulillah ah jadi kalau misalnya kalian tanya ah kalau beli berapa ini 100 ribu jadi kalau misalnya kita beli ini sekitar 100 ribu ah kenapa karena ini hitungannya 5 takar Alhamdulillah banyak ah dan ini si apa si jentik nyamuk ah nih jentik nyamuknya tadi udah kita share udah kita saring dan Alhamdulillah ini udah udah kesaring jadi ini jentik nyamuk ini yang kutu air nah kalau kalian lihat jentik nyamuknya masih ada ini ah ini gak masalah karena kita ngasihnya itu untuk burayak yang usianya udah 3 minggu ke atas jadi udah bisa makan semua sama jentik nyamuk halus Alhamdulillah kita akan langsung ke atas ya ah nih jadi bener-bener Alhamdulillah batu kita rejeki dapat hasil ternak yang lumayan membantu ya kalau pakan lagi sulit nih kita ngasih yang di kolam ini dulu sedikit buat 9 nya dia Alhamdulillah karena ini yang belum makan ah ini kemarin udah kita kasih makan sama jentik apa sama cacing sutra kalau sekarang dia belum jadi kita ngasih juga yang disini kalau kalau kita bawa ke atas itu masih cukup ah jadi Alhamdulillah masih cukup jadi kita ngasih yang di bawah ini dulu tuh ini lumayan banyak Alhamdulillah ah jadi rejeki banget jadi kalau misalnya kalian tanya ah ternak kutu airnya kalau misalnya diterpal bisa nggak? bisa ah yang penting airnya itu apa harus ada air bekas ikan ya ah jadi itu sangat membantu ah kalau kalian lihat ini juga lagi kita bikin ternak kutu air nih gua akan kasih lihat ya ada dua ah media ternak kutu air kita bikin dua yang satu di empang yang satunya disini ah kolam beton yang baru kita bikin kemarin kita sekat ini air kurasan ikan ya ah jadi ini air kurasan ikan terus disini ada tambahan yaitu apa ikan mati ah jadi kalau misalnya ada ikan mati buja air kita buangnya kesini ah kenapa? karena ini untuk membantu pakan alami kutu air nah nanti yang disini kita kasih tambahan usus ayam ya ah yang sama kotoran ikan jadi nanti kotoran ikan yang dari kurasan itu masuk kesini semua ah nah nanti ditambah usus ayam juga yang ada kotorannya dan juga nanti akan kita bantu sama air bekas ikan jadi nanti selesai ini kita rendam ini masih proses perendaman ah karena bau semennya masih ada jadi kalau bau semennya udah gak ada ini akan diisi ternak ikan hias lagi eh ternak ikan konsumsi nanti kotoran dan juga airnya kita buang kesini semua nah nanti otomatis kutu airnya terpenuhi pakannya ah karena untuk ternak kutu air itu harus ada pakan alami dan juga harus ada air masuk sama air keluar ah jadi biar dia lebih maksimal kita akan langsung ke atas ya ah nih alhamdulillah banget nih nah sebelum ke atas kita yang ini dulu ah lupa jadi yang ini juga ada ikannya ah jadi kalau kalian lihat ini ikannya juga udah mutasi alhamdulillah tuh umuran sebulan setengah ah udah mutasi mulai jadi nanti kita penyortiran ini di akhir di awal pertengahan ah ah pertengahan Maret jadi pertengahan Maret Insya Allah ini akan kita ah sortir serentak ini ah tuh ini juga sama kalau yang ini kita sifon ah sifon total jadi yang ini yang di apa yang di tengah ini kita sifonnya sekitar seminggu sekali ah karena memang kotorannya banyak banget apalagi ini kita tebar padat tuh jadi yang ini juga kita bantu cacing sutra sama kutu air yang ini makannya banyak ah yang dibawah sini tuh ini ikan-ikannya ah tuh sampai kesana jadi yang disini makannya cacing sutra sama kutu air sama jentik nyamuk jadi yang ada aja alhamdulillah nah ikannya udah gede-gede jadi kalau kalian lihat ini apa jenisnya barongsai juga sama ini masih proses mutasi ini juga sama masih proses mutasi jadi alhamdulillah serentak ini ah masih proses mutasi dari besgel ke selo mau HM out plakat dia besgel dulu ya ah besgel dulu baru ke selo baru notol-notol nanti kita sortir nah ini lagi tahap mutasi ah tuh jadi makannya juga kita cukupi ah biar dia cepat pertumbuhannya yang disini juga sama tuh ini lagi tahap mutasi ini yang barongsai juga ah tuh jadi kita akan langsung ke atas aja ya ah nih biar lebih cepat nah ini sisaan botol yang pengiriman kemarin seminggu kemarin kita ngirim banyak banget alhamdulillah ah jadi ikan pun tinggal sedikit tuh jadi tinggal sini aja ah kalau kalian lihat video kita yang 2 bulan lalu atas full sama di atas ini full sekarang tinggal segini alhamdulillah nah ini kita udah di atas ya ah jadi kita udah di atas kita langsung kasih pakan ah kita langsung kasih pakan ke ikan jadi makannya juga kita kasih agak banyak kan nah ini udah kita kuras kemarin ah jadi ikannya udah kita pindah ke kolam terpal yang dibawah karena ikannya udah gede-gede jadi biar makannya banyak nah ini harus kita kuras karena udah ada lumut ah jadi kita paling pengurasan besok ah ini ada 1 kolam 2 sama yang di pojok 1 sana jadi yang di sana ini pojok ikannya ini tewas ah jadi gak selamat lah jadi kalau misalnya kalian lihat ah ikannya yang ini udah di kuras ini gak ada ikannya ah mati total kenapa mati total terpal kena jamur jadi resikonya ah kalau misalnya kita pakai pembesaran pakai terpal apalagi digabung ya ah jadi bukan pakai terpal tapi medianya penggabungan 1 kolam seperti ini bisa 5 induk yang jadinya 1000 ekor kalau misalnya kena 1 ah itu kena semua kalau penanganannya gak cepet jadi resikonya ada plus minus kalau di bug seperti ini cuma bisa sampai 1 bulan ah karena ini terlalu kecil jadi gak bisa sampai panen apalagi tebar padat ini cuma bisa 100 ekor sedangkan ini 1 lubuk bisa nyampe 300 ekor paling sedikit 500 ekor jadi juga gak bisa tebar padat nah bura itu masih kecil jadi gak bisa langsung sampai panen nah ini hasilnya tadi alhamdulillah jadi kalau kalian pengen ternak kutu air medianya paling bagus pakai air bekas lele ya ditambah kotoran ayam tadi ayam kampung kalau ayam negeri bisa gak sih gue udah pernah nyoba waktu itu susah kenapa karena ayam negeri itu dia pakannya itu harus pur gak bisa dicampur nasi kalau ayam kampung itu bisa pakai campur nasi sisa makan segala macam sayuran dan itu bisa membantu untuk menghemat pakan karena kita bukan ternak ayam kita mengambil kotorannya itu jadi memanfaatkan kotoran si ayam kampung itu nah makanya paling bagus itu ayam kampung jadi pakai kotoran kotorannya lebih bagus kalau kalian lihat video kita ternak kutu air itu udah pernah jadi 3 tahun 4 tahun yang lalu 2020 video konten kita yang pertama ini masih berantakan banget habis kita apa pindahin kemarin ikan-ikan yang liris ini ke bawah tuh tinggal tinggal dikit jadi sekarang Alhamdulillah pakannya kebantu sama hasil ternak kutu air kalau beli ini bisa 100 ribu karena ini hitungannya tadi kita dapat setengah setengah kilo kalau setengah kilo itu lima takeran ada jadi sangat membantu banget Alhamdulillah tuh ini juga sama burayak ada kalau kutirnya banyak kita ngasihnya juga agak banyak kak biar ikan juga seneng jadi biar dia ngerasa kalau makan hari ini tuh banyak ini juga ada ikannya sampai ke sini nanti yang disana juga dikasih ini sekarang jemuran disini semua karena lagi musim hujan jadi ngejemur pakaian di atas ini semua sekarang jadi agak berantakan juga tapi nggak papalah daripada nanti istri marah karena kalau nggak ditaruh disini nggak kering katanya jemurannya dan itu kurang enak juga dilihat kalau misalnya di atas jadi makannya kita biarin dulu dah nah ini udah selesai tuh makan ikannya Alhamdulillah tuh kutu airnya udah dimakan ak ikannya masih kecil-kecil tuh kutu airnya tuh liatin ak jadi Alhamdulillah banget yang sebelah sini udah selesai ak ini juga udah tuh ini ada kutu airnya tinggal yang sebelah sini ak ngedelet kesana semua jadi kita akan langsung ngasih makan yang sebelah sini dulu nah tuh pokoknya kalau kutu airnya banyak kita ngasihnya banyak kan ak kalau kutu air dikit ya kita ngasih makannya ya secukupnya tuh nah ini udah selesai ak kita ngasih makan ikan yang ada di farm atas jadi Alhamdulillah cover semua ak pakan yang di atas ini Alhamdulillah cukup dari farm bawah jadi kita nggak ngebreed selama 3 minggu gara-gara kutu air nggak ada karena kalau misalnya kita ngebreed resikonya kalau misalnya di dipenjual kutu air lagi nggak ada kita akan kesusahan ya dan ikan bisa kurang maksimal pertumbuhannya kalau misalnya dia nggak makan 2 hari 3 hari jadi sekarang kita mau ngebreed lagi Alhamdulillah kita mau ngerapihin farm ini sama bawah jadi kalau misalnya di tempat kalian ada lahan ada lahan aja untuk tanah kutu air itu bisa dimanfaatkan ya untuk nge-handle pakan jadi bisa pakai media usus ayam yang ada kotoran jadi bukan usus ayam yang bersih karena itu gue dikasih tahu sama subscriber gue yang langsung WA Alhamdulillah dan itu langsung gue praktekkan jadi Alhamdulillah langsung ada tapi dibantu sama kotoran ayam juga karena pertama kali gue tanah kutu air itu pakai kotoran ayam kampung dan itu waktu itu viral videonya sampai 1 juta viewers lebih kalian bisa lihat videonya 4 tahun yang lalu 2020 dan itu masih ada videonya di Youtube kita dan kita praktekkan lagi lihat lagi videonya nge-boom Alhamdulillah kutu airnya jadi bisa kalian manfaatkan apalagi pakai bekas kotoran ikan lele ya itu bagus banget dan di kolam depan yang kita sekat itu akan kita ternak kutu air lagi selesai bau semennya hilang karena kita nunggu bau semennya hilang dulu biar nanti ada ikan konsumsi yang akan kita taruh di sana dan kita memanfaatkan air bekas ikannya itu untuk kutu air yang akan dipindah ke kolam yang sebelahnya jadi terima kasih banyak yang udah nonton sehat selalu jangan lupa like komen subscribe buat kalian yang pengen harga 100 ribuan gue capan langsung ke Instagram kita di calon underscore cuan langsung deal komen DM mantap